Berbeda dengan Tiwi Titu yang melakukan hair extension rambutnya menjadi panjang, Widi justru meluruskan rambut panjangnya sebelum berbuka dengan para personil grup bandnya Fiera. Terus vitamin rambut, terus nanti catok. Pengennya sih kerimba, tapi ternyata bentar lagi udah membuka, yaudah. Jadi nyempetin aja ke sini sama temen aku, terus buka di nanti pas jadinya. Enaknya dikeramasin, gak bisa gerak tangannya. Dibilat, dikijat sekalian, digarup-garup. Nanti buka bersama bareng Salo Fiera, jadi gak bubur juga sih sekalian ke salon dulu sebelum buka bersama di sebuah tempat. Kemarin abis manggung juga, terus kotor rambutnya keringetan. Udah deh, jadi jadinya enaknya sekali sisi-sini. Takkan kita bebas. Sembari menjalani proses catok rambut, Widipun berceloteh tentang kebiasaan sahur dan buka yang sedikit beda dari kebanyakan orang. Langsung makan saat berbuka, dan biasa begadang hingga saat sahur tiba. Buka aku apa aja suka, aku makan semuanya. Yang paling seru sih bagian pas detik-detik nunggu beduk gitu, nunggu si azannya berazan gitu. Kalo rame-rame sih seru, rasa itu kayak pengen teriak kayak wuuu gitu-gitu. Kayak, eh bukan, terus baru minum, terus baru makan. Biasa aja, air putih biasa. Terus ya hot tea juga, yang anget-anget sih bagus. Yang biasa atau yang anget lah gitu, sama langsung makan aku. Lebih enak gak tidur dulu sih, jadi kan berkegiatan pasti sampe malem kan. Main dulu, makan segala macem. Sebelumnya makan dulu kan. Paling kan nih, sampe rumah ya istirahat bentar. Kalaupun ketiduran, ya paling gak enak sih pas ketiduran. Soalnya bangunnya pasti susah kan. Jadi mendingan gak usah tidur dulu, langsung sahur. Baru habis sahur, soalnya tidur gitu. Itu udah, biar gampang sahurnya. Apa kayak ini, ngabung-ngubungin video. Bentar lagi mau buka pasca. Terus sekarang, mas mau cepet-cepet menuju anak-anak Fiera buat buka pasca bareng. Soalnya diindang sama orang, jadi gak enak kalau beranggap. Thank you udah ngikutin, nanti ketemu lagi ya. Bersama video, dadah!